Hai Sobat RSBM, did you know? Halo dok, saya ada pertanyaan nih. RSBM ada paket screening kanker cervix, itu bagaimana ya proses pemeriksaannya? Baik, untuk proses screening kanker cervix yang ada di RSBM itu tahapannya ada tiga. Yang pertama itu adalah konsultasi dulu dengan dokter spesialis kebidaraan dan kandungan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan sampel PAPS-MIR. Kedua, setelah sampel terambil nanti akan dibawa ke laboratorium patologi anatomi untuk dilakukan pemeriksaan menggunakan metode sitologi berbasis cairan. Yang ketiga, sebagian sampel tersebut nantinya juga akan langsung dilanjutkan untuk pemeriksaan menggunakan metode HPV DNA. Bedanya screening ini dengan screening yang biasa apa ya dok? Ya, screening yang biasa yang ada di masyarakat itu ada pemeriksaan PAPS-MIR konvensional. Jadi, bedanya pada pemeriksaan screening kanker cervix yang terbaru ini menggunakan metode sitologi berbasis cairan. Jadi, nanti akan lebih jelas dalam menilai inti sel yang ada di cervix atau leher air tersebut. Yang kedua, hasilnya juga akan lebih jernih karena sel seradang, kemudian sel sel pelendir itu akan hilang dalam proses pengerjaannya. Sehingga hasilnya akan lebih akurat untuk diagnosisnya. Lalu, keunggulan dari metode screening ini apa ya dok? Keunggulannya karena menggunakan metode sitologi berbasis cairan, jadi nanti dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan HPV DNA. Jadi, di sana untuk menilai ada tidaknya infeksi virus HPV yang merupakan penyebab utama dari kanker cervix atau kanker leher air air air. Selain itu, klasien akan jauh lebih nyaman karena pengambilan sampelnya hanya cukali dan sampel tersebut dapat digunakan untuk kedua jenis pemeriksaan tadi. Selamat pagi, saya Dr. Madin Prisgarismana, spesialis patologi anatomi. Di sini, saya mengimbau dan mengajak kepada ibu-ibu, para wanita yang sudah menikah ataupun yang siasval aktiv untuk secara rutin melakukan pemeriksaan pap smear sebagai deteksi dini dari kanker cervix atau kanker leher air air air.